Intro Komisi 3 DPRD Kota Bontang lakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor kelurahan yang saat ini sedang dalam proses pembangunan seperti kantor lurah Tanjung Laut Indah, Bontang Baru, dan Kanaan Sidak tersebut bertujuan untuk memantau progres pembangunan menggunakan APBD maupun APBN hasilnya anggota Komisi 3 menemukan ketidaksesuaian anggaran yang digunakan dengan bangunan proyek seperti halnya kantor lurah Tanjung Laut Indah dan kantor lurah Bontang Baru ya namun dari analisa kami kan kasihan kenapa dibedakan dengan yang ada di Tanjung Laut Indah dengan ada di sini di sana 1,7 hanya mancang saja sama selap selesai di sini 1,7 bapaknya mesti harus nimbun 1.000 meter kubik ya 1.000 red 1.000 red itu artinya 3.000 meter kubik loh karena 1 red kan 3 meter kubik biasanya meski Komisi 3 DPRD menemukan adanya keganjilan pada proyek tersebut namun Komisi 3 DPRD tidak mau serta-merta menyalahkan pihak kontraktor demikian Exposkaltim melaporkan terima kasih terima kasih Terima kasih.